selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara mengetahui ID discord di laptop atau komputer guys nah cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe nya yang warnanya merah yang ada di bawah video ini nah setelah itu kalian buka discord kalian guys nah disini kotor menggunakan discord yang kotor udah install di laptop atau komputer ko tutorial nah kalian bisa gunain discord web atau discord yang ada di browser itu sama aja guys caranya guys nah sebelum mulai mungkin kalian belum tahu beberapa dari kalian apa sih ID discord itu dan bedanya apa sih dengan dengan user user yang hashtag-hashtag ini apa bedanya nah bedanya tuh kalau ID itu ID discord itu jadi ibaratnya itu kayak nomor HP atau nomor identitas dari discordnya misalnya si keke ini nah ini ada nomor identitasnya nah disini kotor akan memberitahu bagaimana cara mengetahui nomor identitas user lain gitu guys soalnya kalau yang dibawahnya nama misalnya keke ada hashtag 99 ini ini merupakan username ya kurang lebihnya kayak username lah soalnya kita bisa setting atau ganti jika kita mempunyai booster ya guys ya nah langsung aja ke caranya nah caranya kalian pilih di bagian samping profile kalian ini yang user setting ini guys atau yang gambarnya gear ini guys kan pilih kemudian kalian Scroll ke bawah kalian cari di disini ditulisan advance ini guys di advance ini yang bawahnya streamer mode kalian pilih advance setelah itu kalian aktifin developer modenya ini kan mati kita aktifin Nah kita aktifin Nah udah deh habis itu kita balik ke server Nah kita tinggal cari user discord mana yang ingin kita ketahui ID nya guys misalnya sih ketos ini guys ya kita tinggal klik kanan kita klik kanan kemudian kita copy ID Nah udah deh ID nya udah kita dapetin Nah kita tinggal paste di di notepad atau di chat sini nah kayak gini ini ID nya guys nah Bang emang kalau sebelumnya enggak diaktifin developer modenya itu enggak ada copy ID nya enggak ada guys kalau kita klik kanan enggak ada copy ID nya guys kalau ini kan kita klik kanan ada copy ID semisalnya kalau developer modenya yang tadi kita enggak aktifin enggak akan muncul guys copy ID nya nih tutorial kasih contoh kita coba matiin ya kita coba matiin developer modenya kita matiin ya Nah sekarang kita coba klik kanan pas keke tadi nah enggak ada kan copy ID nya Nah itu harus diaktifin dulu dengan cara tadi guys ke bagian user setting kemudian kalian ke bagian advance nah ini kalian aktifin dulu udah deh kalian tinggal copy ID nya fungsinya copy ID itu untuk memudahkan kalian misalnya kalian itu moderator atau admin atau orang yang memiliki role di suatu server Nah itu bisa kalian gunakan untuk nge-mute nge-ban atau mungkin ngecek chat-chat apa saja yang udah dikirim oleh ID yang kalian dapetin tadi guys Nah mungkin kayak gitu guys penjelasan singkatnya Nah mungkin sampai sini aja videonya ko tutorial jika kalian ada pertanyaan kalian atau ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah guys Nah semoga video ini dapat membantu kalian see you di next video bye bye abone ol